Halo, hai, yipi, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin postcard Selamat Hari Raya Idul Fitri Dimana teman-teman bisa cetak aja hasil desainnya ini Kemudian kalian bisa tulis tangan Apa pesan yang mau kalian sampaikan kepada penerimanya nih Teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Semuanya ini menggunakan Canva Free aja Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke Canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kalian masuk dulu ke bagian print product Di sini kita akan pakai ukuran dari template postcard Ukurannya itu 148 x 105 mm Kalau dalam cm, berarti 14,8 x 10,5 cm Setelah teman-teman masuk ke blankpad seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa tentuin dulu nih, apakah kalian pakai solid color Atau kalian mau pakai gradient color Di sini aku akan ambil dari solid color aja Karena nanti di atasnya aku akan timpakan dengan tekstur untuk bagian backgroundnya Teman-teman bisa klik dulu satu kali pada bagian desainnya Kemudian kita klik background color Dan kita masukkan kode hexnya itu 2e 22 6 3 Di sini aku ambil warna utamanya itu Warna biru Setelah itu kita masukin tekstur di bagian latar belakang desainnya kita Tonton bisa masuk aja ke bagian element Kemudian kita cari aja Light Frame Tekstur Kita klik grafik Kemudian di sini ada beberapa gambar tekstur yang bisa kalian pakai dan tersedia di Canva Free Aku akan pakai yang ini Kemudian kita perbesar dulu aja Dan kita rotate Kita sesuaikan seukuran dengan desainnya kita Taruh di bagian tengah dari desainnya kita ya teman-teman Sesudah itu kita akan buat dulu sisi kanannya Dimana kita bisa menuliskan pesan yang custom tulisan tangan kita gitu teman-teman Kalian klik dulu satu kali pada bagian element Kemudian di sini untuk shape-nya kita ambil yang gambar kotak Tapi kotaknya itu jangan yang lancip Tapi kamu pilih yang ujungnya itu agak bulat Kita klik dulu di sini Kita pindahkan dulu ke sebelah kanan Kita perbesar dulu ya Nah kira-kira seperti ini Tonton bisa atur dulu posisinya Kemudian kita ubah dulu warnanya jadi warna putih Kenapa aku pilih shape warna putih untuk bagian tekstnya Supaya nanti teman-teman ketika kalian cetak Kalian nggak perlu pusing lagi menentukan pakai pen warna apa Bisa warna-warni nih teman-teman Mau hitam bisa Warna biru juga bisa Warna ungu bisa Warna merah juga bisa Jadi bebas Kita kembali lagi ke element Di sini kita cari creating lines Kita klik grafik Teman-teman bisa ambil aja yang tersedia di kanfafri Di sini ada yang tersedia di kanfafri Kemudian kalian perbesar aja Dan pastikan linesnya teman-teman itu berada di tengah shape putihnya Untuk warna linesnya kita ubah dulu ya teman-teman Kode hexnya itu 7 E8 E21 Kemudian di bagian atasnya kita tuliskan dulu kata dear Untuk siapa nih pesannya Kita klik dulu text Kemudian kita klik aja yang heading Kita tuliskan dear Kita ganti dulu fontnya Di sini aku mau pakai font one little font Kita ambilnya yang biasa aja ya teman-teman Jangan ambil yang full Kita perkecil dulu Kita taruh deh di sini Kemudian kita ubah dulu text colornya jadi warna biru Sesuai dengan warna latar belakang desainnya kita Setelah itu kalian bisa masuk lagi ke bagian element Di sini kita cari dulu yang namanya ketupat It mubarak Kalian bisa cari aja yang free Nah di sini ada nih teman-teman yang tersedia di kanva free Kalian taruh aja di posisi manapun yang menurut kalian bagus Bebas ya Aku mau taruh aja di sini Kemudian kita copy paste Terus kita rotate Dan aku taruh di sebelah kiri Bagian kanannya sudah selesai nih teman-teman Selanjutnya kita akan hias bagian kirinya Teman-teman bisa cari lagi di bagian elemen Core Islamic pattern Kita klik lagi grafik Di sini ada shape yang satu ini Teman-teman bisa klik dulu titik tiga Kemudian kalian klik view collection Di sini akan ada elemen-elemen shape Yang tersedia di kanva free Tapi bentuknya itu yang islamik Jadi kalian bisa pilih aja yang menurut kalian bagus Dan yang menurut kalian paling cocok sama diri kalian Aku mau pakai yang ini Kita taruh dulu di sebelah kanan Kita perbesar dulu ya teman-teman Tapi ketika kalian perbesar nih Bagian bawahnya itu kelebihan teman-teman Di sini kita klik dulu crop Kemudian kita potong dulu si shape-nya itu setengah bagian Baru deh kita ubah warnanya Kita ubah aja jadi warna putih Pastikan shape-nya itu di sebelah kiri Sesudah itu kita cari lagi di bagian elemen Islamic Muslim Jadi di sini kalian masukin U itu Dengan O dan juga E Jadi seperti ejaan waktu lama gitu ya teman-teman Islamic Muslim Kemudian klik enter Kita klik grafik Di sini kalian cari aja elemen yang ini nih teman-teman Tersedia di kanva free Tapi di sini untuk melihat variasinya Kalian klik dulu titik 3 Kemudian di sini ada klik view collection Kalian klik aja di sana Nanti akan ada nih beberapa pilihan-pilihannya Jadi teman-teman bisa pilih aja yang menurut kalian bagus Dan kalian taruh di bagian tengah dari figura yang ada di sini Aku mau ambil yang ini ya teman-teman Kita perkecil dulu Kemudian kita taruh aja ke dalam shape-nya Setelah kalian mau masukkan elemen di bagian atasnya ini Di bagian bawahnya Shape-nya ini ada perpotongan ya teman-teman Kita mau tutupin hal tersebut Dengan kata-kata Selamat Hari Raya Idul Fitri Teman-teman cukup cari aja di bagian elemen Wave Banner Monochrome Tulis monochrome-nya itu Jangan pakai ejaan bahasa Indonesia ya teman-teman Tapi pakai bahasa Inggris Kemudian klik aja enter Kita klik grafik Nah disini langsung muncul nih Elemen yang mau kita pakai Yang tersedia di Canva Free teman-teman Kita klik terlebih dahulu Kita klik terlebih dahulu Taruh di bagian bawah dari figuranya Kita perbesar sedikit Kemudian kita ganti dulu warna dari bannernya Untuk kode hex-nya itu Kalian bisa pakai aja A9 C9 38 Kita atur lagi ya Tata letak dari bannernya Karena tadi kurang rapi Terus Kalian klik dulu text teman-teman Kita klik lagi heading Disini kita tuliskan dulu Selama HA Kita ubah dulu Dengan one little phone Disini kita akan buat Seolah-olah Textnya itu Selamat hari raya Di dalam banner ini Melengkung teman-teman Tapi masalahnya Ketika kalian memasukkan textnya Selamat hari raya Terus kalian kasih efek curve Nanti hanya akan membentuk Bulatannya ke atas Atau ke bawah Sedangkan disini Bentuknya itu seperti wave Jadi kamu harus pisahin dulu nih Kata-katanya Baru nanti digabungkan teman-teman Yang pertama Kita akan pakai Kata selamat H Kita perkecil sedikit Kemudian kita klik efek Dan kita kasih efek curve Kalau curve-nya ini Yang kita atur ke sebelah kanan Lengkungannya itu ke bawah Tapi teman-teman lihat dulu nih Disini Bannernya itu Yang pertama Lengkungannya itu ke atas Jadi curve-nya ini Kalian geser ke sebelah kiri Kalian lihat dulu Apakah sudah cocok ini Sesuai dengan bannernya Kalau belum Berarti kalian geser lagi aja Curve-nya Kemudian Kalian atur Si rotasinya Kemudian copy paste Tri Raya Terbalik ya Curve-nya ke sebelah kanan Terus sambungin deh Kedalam curve-nya Kita geser dulu Lebih dekat Kita perkecil teksnya Supaya masuk ke dalam Bannernya Dan tara Tekstnya teman-teman Udah seperti wave nih Teman-teman Sekarang lakukan hal yang sama Dengan kata-kata Idul Fitri Di bagian bawah Dari bannernya Teman-teman klik lagi aja Heading Kita tuliskan aja Idul Kemudian kita ganti dulu Dengan one little font Untuk warna teksnya Disini Aku mau pakai Warna hijau aja Kemudian Kita kasih efek Kita kasih curve Curve-nya itu Berarti yang kiri dulu ya Karena yang kiri ini Melengkungnya ke atas Taruh di bagian bawah Kita perbesar sedikit Copy paste Fit Tri Taruh dulu disini Kemudian klik efek Dan curve-nya itu Kesebelah kanan Kita atur lagi Rotasinya Dan Sudah deh Teman-teman Sekarang Tulisan selamat hari raya Dan juga tulisan Idul Fitri-nya Udah berbentuk Seperti wave Cuma Kalau teman-teman Lihat nih Disini Spasi yang ada Di dalam desainnya Kalian Tidak seimbang Bagian atasnya Spasinya nih Terlalu banyak Sedangkan di bagian bawahnya Masih terlalu sedikit Terlalu sempit nih Teman-teman Jadi Kita akan Pindahkan dulu Elemen-elemen Yang ada di sebelah kirinya Ke bagian atas Ke bagian atas Sesuai sesuai dengan Sesuai dengan keinginannya Kalian Disini aku mau pakai Ini Warna kuning Supaya ada Aksen-aksen yang Berbeda warnanya Di dalam desainnya kita Atur aja posisinya Tuan-tuan bisa taruh aja Sesuai dengan keinginannya Kalian Kita copy paste Terus disini aku mau Atur rotasinya Di bagian atas Oke deh Dan sudah deh Selesai tonton Hasil desain Kartu ucapan Idul Fitri Menggunakan kanva Kalau seandainya Kalian pengen cetak Hasil desainnya kalian Kalian bisa Klik dulu share Kemudian kalian download Downloadnya itu Sebagai PNG Baru nanti Kalian masukkan Ke ukuran Kertas HA4 Supaya nanti Pas dicetak Ukurannya Nggak gede-gede banget Atau Kalau misalkan Tonton nggak mau repot Pengennya kalian cetak Aja di tukang print Kalian bisa langsung Save aja Dengan file type Yang PDF print Lebih baik lagi Kalau color profilnya Itu yang CMYK Supaya warna Di dalam desainnya Kalian Tidak berubah Biasanya setelah Kalian kasih ke tukang print Kamu tanya dulu nih Bisa nggak Kalau misalkan Desain ini dicetak Dengan ukuran Postcard Mau ya Dicetak Apakah hasilnya pecah Kamu pastiin dulu Ke mereka Supaya desainnya Itu bener-bener Bagus setelah Kalian cetak Gimana teman-teman Itu dia caranya Untuk bikin Kartu ucapan Idul Fitri Menggunakan Kanfavri Simpel banget kan Yuk teman-teman Bikin juga Versinya kalian Jangan lupa Dicetak ya Nanti fotoin Terus masukin Instagram story Dan tag aku Di At Kanioni C-A-N-I-O-N-Y-2 Jangan lupa juga Pakai hashtag GoKanFashion ya Oke deh teman-teman Segini aja Tutorial kita hari ini Semoga kalian suka Semoga bermanfaat juga nih Teman-teman Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nilai notifikasinya Supaya teman-teman Dapet info Kalau aku ada upload Video baru lagi Jangan lupa share video ini Ke teman Ataupun keluarga kalian Yang lagi belajarkan Pak Supaya kita bisa Sama-sama belajar Thank you Dan sampai jumpa Di video tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye